Kami perintahkan mobil bus ini balik kanan. Tim gabungan pos pengamanan arus mudik di kawasan Jalan Lintas Timur, Desa Sekernan, Mora Jambi, terpaksa mengambil tindakan tegas memaksa sopir bus dengan nomor polisi H1240LL dari Pekanbaru, Tujuan, Jawa Tengah, membawa 40 orang mudik putar balik. Balik kembali ke tujuan asalnya, membuat para penumpang hanya terdiam. Doni Putra, Sumar Mata, Sopir Bus, Wisawat berlogo DM Trans sempat meminta keringanan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Namun, tanpa menunggu lama, bus langsung diminta putar arah kembali ke Pekanbaru. Karena sudah melanggar ketetapan pemerintah, tidak mudik juga guna menekan penyebaran virus COVID-19 yang semakin mewabah. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol, Heru Sutopo, menyatakan, sudah ratusan mobil yang melewati Jaru Lintas Timur Sumatera di kawasan Provinsi Jambi diminta putar balik ke tujuan asalnya karena melanggar ketetapan pemerintah untuk tidak mudik. Loket penjualan tiket bus antar kota antar provinsi di Terminal Alam Berajo, Jambi, saat ini juga sudah tidak lagi menjual atau melayani pembelian tiket kemanapun sejak diperlakukan larangan mudik, hanya bus atau travel antar kota kabupaten dalam Provinsi Jambi yang masih diizinkan beroperasi karena Jambi belum menerapkan PSBB. Terima kasih. Bis Pak, sudah banyak juga yang terpantau di seluruh pulang Pak, bis. Bis terakhir ada sekitar dua pilihan ya, yang terakhir tadi di Sekerenam, bis asal dari luar kota mau tujuan ke Jakarta, kita berbalikkan ke tempat tujuan. Daripada nanti di Lapong juga tidak bisa diberangkan, karena di Lapong pasti dibalikkan rakan. Kita seluruh informasi juga. Dari Jambi, tim Liputan HG News TV melaporkan.